Hujan turun ya, hujan es turun di Samarinda, Samarinda Seberang. Mana lagi ini hujan es? Inilah video amatir yang direkam oleh salah satu warga, nampak seseorang yang merekam dengan menggunakan telpon genggam, memberikan keterangan telah terjadi hujan es di Samarinda Seberang pada Kamis kemarin. Selanjutnya dari rekannya yang lain berusaha mengambil dan mengumpulkan serpihan es yang ada di tanah dan polipe. Pengambilan video ini juga memperlihatkan butiran es yang diduga jatuh dari langit disertai hujan lebat. Fenomena alam ini diketahui terjadi di lingkungan penjual tanaman buah unggul yang berlokasi di Jalan H.M. Rifadid, Samarinda Seberang Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kendati demikian, fenomena hujan deras disertai jatuhnya butiran es dari langit ini dibenarkan oleh pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Samarinda diakibatkan kondisi dinamika atmosfer di wilayah Kalimantan Timur terdapat belokan angin dan didukung kelembapan atmosfer yang cukup basah. Serta terlihat dari satelit BMKG adanya awan kumolonimbus atau awan sibih yang kedinginannya mencapai 0 derajat Celcius dan hal ini bisa mengakibatkan hujan deras disertai hujan es seperti yang terjadi di Kecamatan Samarinda Seberang. Kalau dilihat dari analisis kami, penjadian hujan es di daerah Samarinda Seberang pada hari Kamis, tanggal 21 November, sekitar 12 September, itu ada beberapa faktor kenapa bisa menyebabnya. Salah satunya itu diakibatkan oleh kondisi dinamika atmosfer di wilayah Kalimantan Timur yang merupakan daerah belokan angin atau sirut. Hujan es terjadi akibat proses koalisi dan koalisensi tumbukan dan penggabungan partikel air dan es dalam awan konfektif yang menjulang tinggi itu. Kedatuh demikian, wilayah Indonesia diketahui memiliki potensi terjadinya hujan es dengan skala kecil. Wilayah yang berpotensi itu berada di daerah daratan tinggi yang bersuhu dingin. Namun hujan es bisa terjadi di mana saja akibat beberapa faktor seperti adanya belokan dan angin, awan cumulonibus, atau awan sibi.